Pemirsa debat Perdana Capres 2024 telah usai digelar pada selesai malam. Visi-visi, gagasan, dan argumen yang disampaikan kini akan menjadi pertimbangan pemilih dalam menentukan kepada siapa nantinya suara akan berlapuh. Namun bagaimana dengan posisi pandangan panelis yang turut terlibat dalam mengawal jalannya pemilihan Presiden 2024? Kita akan membahasnya bersama dengan Rudy Rohi, pakar ilmu politik Universitas Nusa Cendana Kupang melalui sabungan Zoom. Selamat siang Pak Rudy. Selamat siang Eva. Pak Rudy, sejauh mana panelis dilibatkan dalam menyusun pertanyaan dan juga konsep debat Perdana pada selesai malam kemarin? Jadi begini, kami para panelis itu memang sangat diberikan ruang yang sangat luas ya dan sangat eksklusif bagi para panelis untuk bisa berdiskusi secara tertutup merumuskan sejumlah turunan dari topik-topik yang sudah disiapkan untuk kemudian dijadikan sejumlah pertanyaan yang ditanyakan kepada para capres dan jawab di situ. Nah, saya kira kami dalam merumuskan sejumlah pertanyaan itu, kami bersandar penuh pada semangat untuk menyelesaikan sejumlah persoalan bangsa yang memang saat ini masih mengemuka dan semangat itu juga didukung oleh integritas dan independensi dari semua timsel. Termasuk juga memang kami harus berterima kasih juga, kita apresiasi KPU yang memang memberikan ruang independensi yang luar biasa itu kan bagi penyusunan dan perumusan soal-soal debat capres kali ini. Dan semoga apa namanya, apa yang telah kami lakukan itu bisa menjadi semacam trigger bagi penyelesaian dan perumusan bangsa dan bisa menjadi pintu masuk, sekiranya pintu masuk ya, karena saya kira dengan waktu yang terbatas dalam debat capres itu tidak semua hal bisa kami tuangkan di dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi minimal ada prioritas-prioritas pertanyaan yang menjadi pintu masuk untuk menyelesaikan sejumlah persoalan bangsa. Terlepas dari jawaban setiap capres yang ada. Panelis terlibat dalam membuat pertanyaan ya, dan sudah mendegarkan juga jawaban dari ketiga capres. Apakah jawaban dari ketiga capres, capres sudah menjawab pertanyaan yang dibuat oleh panelis, sudah menyentuh substansi yang komprehensif untuk menjawab persoalan? Iya, iya. Jadi ini memang selain, jadi harus diakui ya, bahwa debat ini selain sebagai panggung untuk menyampaikan gagasan-gagasan dalam menyelesaikan persoalan bangsa oleh setiap capres, tapi juga saya kira-kira bisa kita pungkiri, ini juga menjadi ajang untuk mereka menjual ide dan gagasan mereka dengan strategi komunikasi masing-masing. Nah, kalau ditanya apakah sudah menjawab, saya kira harus diakui, tidak semua harapan yang kami letakkan di pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab dengan substantif oleh para capres, itu memang harus diakui belum terpenuhi semuanya. Tetapi sejauh ini para capres sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan harapan untuk menyelesaikan semua persoalan bangsa. Meskipun harus diakui, cara menjawabnya itu kan masing-masing kan berbeda-beda ya, dengan strategi masing-masing. Namun harus diakui, saya kira beberapa sudah menunjukkan itu dan semoga masyarakat Indonesia bisa melihat ini kira-kira benar atau tidak ke depannya. Baik, menurut Anda, sudahkah semuanya menjawab isinya tidak hanya kulit saja dengan keterbatasan waktu? Karena ada keterbatasan waktu dengan enam tema ya pada debat kemarin, Pak Rudi. Ya kalau dari debat semalam saya kira rakyat Indonesia bisa melihat ya, capres mana yang menjawab secara substantif, capres mana yang kemudian menjawab dengan mencoba lebih pada kulitnya saja. Jadi saya kira ada apa namanya, itu sudah bisa dilihat. Saya tidak bisa menilai mana yang sudah secara substantif atau apa namanya, ya tidak mencoba pernyataan. Tetapi kalau boleh saya sampaikan bahwa memang ada capres yang berusaha menjawab secara substantif, tapi ada juga yang belum secara komprehensif. Ini jawaban-jawaban yang kami harapkan dalam semangat untuk menjelaskan persoalan-persoalan bangsa. Baik, boleh diberikan sedikit informasi kepada kami Pak Rudi saat menyusun pertanyaan, seperti apa formatnya dan kemudian bagaimana menjamin pertanyaan-pertanyaan dari panelis tidak bocor Pak Rudi? Ya, jadi kami para panelis itu mengawalnya dengan merumuskan skala prioritas dari isu-isu penting yang sedang berkembang di negeri kita. Dan dari isu-isu prioritas itu kemudian kami turunkan menjadi sejumlah pertanyaan yang tentu saja karena terbatasnya jumlah pertanyaan dan terbatasnya waktu, maka kami kemudian mengharapkan dari pertanyaan-pertanyaan kami itu menjadi pintu masuk untuk kemudian menjelaskan atau menjawab sejumlah persoalan bangsa yang terkait dengan isu-isu yang kami turunkan dari tema yang diberikan. Sementara dalam menyusunnya, saya kira kami semua panelis itu bersandar penuh pada independensi masing-masing dalam independensi dan intelektualitas masing-masing dalam mengajukan isu-isu prioritas maupun pertanyaan-pertanyaan yang dimasukkan. Dan itu tidak apa ya, semua pertanyaan itu kami bahas bersama. Jadi tidak ada bahwa tidak dengan cara masing-masing mengajukan pertanyaan lalu kemudian ini pertanyaan siapa, tidak gitu. Kami semua pertanyaan setelah dikompilasikan, kami bahas lagi bersama untuk memastikan bahwa benar pertanyaan-pertanyaan yang kami susun yang akan diberikan dalam debat itu memang menjadi pertanyaan paling mendasar sebagai pintu masuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa lewat jawaban-jawaban yang diberikan atau komitmen dan lain-lain yang diberikan oleh para capres dalam menjauh pertanyaan itu. Sebagai panelis debat perdana, apa catatan Anda Pak Rudi karena masih ada 4 debat lagi dengan panelis yang juga akan berubah ya, akan berganti-ganti sesuai dengan tema? Ya, saya kira catatan-catatan ke depan dalam debat ini, apa namanya, meskipun saya kira debat kemarin sudah cukup baik ya karena adu gagasan, adu pemikiran di antara para capres itu terlihat benar gitu ya dan ini harus dilihat sebagai sebuah kemajuan diskursus, apa namanya ide dan gagasan yang mulai mengemuka di dalam debat capres kali ini Nah, harapan ke depan saya kira atmosfer ini harus dipertahankan bahkan kalau bisa ditingkatkan sehingga perdebatan-perdebatan dalam debat capres itu memang adalah adu gagasan untuk menjalankan persoalan bangsa jadi bukan sekedar hanya panggung untuk meningkatkan elektabilitas masing-masing capres saya kira elektabilitas itu penting karena untuk bisa membuat kebijakan lain sebagainya tentunya harus memenangkan pemilihan-pemilihan presiden dulu tetapi jangan lupa bahwa rakyat itu menunggu ide-ide dan gagasan yang konkret yang betul-betul sesuai dengan kondisi negara kita, kebangsaan kita hari ini sehingga ke depan saya kira debat capres itu perlu semakin mengedepankan ujian dan gagasan yang sesuai dengan tujuan menjawab persoalan-persoalan bangsa baik, semakin mengedepankan gegasan ya melalui debat terima kasih Rudi Rohi, Pakar Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang sudah bergabung bersama kami di Metro Siang Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi